dear pecompet dear thief middle finger salute to you semoga sial tujuh turunan hmm oke buat yang copet HP ku tanggal 8 Agustus kemarin salam jari tengah dan semoga sial tujuh turunan hmm oke jadi ceritanya tanggal 8 Agustus kemarin gua ke citos sampai rumah udah gak ada aja tuh HP gua langsung gua blokir nomor HP remove all device akun google nya steamguard nya juga jadi gak bisa diakses setelah gua bikin sim card baru pake nomor yang lama juga karena itu nomor satu-satunya dari zaman kuliah gak pernah gua ganti akhirnya bisa masuk ke steam lagi syukurnya ya dari tanggal 8 sampai kemarin aman-aman aja itu gak ada aktivitas mencoliga kan eh pagi sama siangnya dua kali ada yang nelfon nih nomor ini nih gua cek true caller kredivo gua udah cek dulu di google ketik ini nomor siapa ini gak ke daftar di google gak ke data cek di true caller katanya kredivo udah gua infoin kredivo katanya sih gak ada data nomor HP gua di database mereka jadi gua gak tau ini bener-bener dari kredivonya yang nelfon atau kredivo abal-abal karena gua yakin ini si copetnya mau ngutangnya nih jadi dia pake nomor HP gua jadi tukang copet yang copet HP gua semoga lu sial 7 turunan gak guna juga HP gua di lu karena HP gua pake sidik jari gak ada data penting juga ya paling nomor kontak nomor kontak tuh dikit aja lucunya gua ada instagram gua baru tau tuh ada fitur sync kontak cek sync kontak tiba-tiba ada 320 nomor kontak dan 90% ya 300an itu nomor gojek ya nomor gojek jadi gua yakin yang copet gua ini tukang gojek mungkin dia nemuin HP gua jatuh gua sempet keluarin kunci mobil rasanya waktu itu ya mungkin keluarin dari kantong itu terjatuh gua gak tau dia liat diambil karena sampai rumah atau bisa juga dicopet karena sampai rumah gua taruh tas saku belakang luar itu udah kebuka oke udah gua infoin kredivo kalau apa sebaiknya di blacklist aja itu nomor kalau ada yang ngajuin hutang pakai nomor luah itu pencopetnya oh iya ini buktinya ini 4 hari yang 5 hari yang lalu sabtu di sekitaran sini nih citos rame banget citos dan gua udah blacklist tuh nomor yang yang nelfon gua dua kali sih gua black apa gua blacklist aja di hp peganti sementara mudah-mudahan dan waktu dekat udah ada hp peganti barunya lagi yang ini sementara aja jadi belum ada WA yang aplikasi yang penting lainnya selain steamguard belum gua install ulang aja ya untungnya cuma dompet eh cuman hp yang dicopet kalau dompet dicopet wato itu jauh lebih ribet lebih susah lebih makan waktu lagi kalau hp ya tinggal remove apa lock out lock atau aja gmail gua device-nya gitu dan hp gua pake sidik jari juga paling harus factory reset mudah-mudahan copetnya gak liat gak bisa liat kontaknya sih karena orang kontak bisa dipake pula buat ngutang itu nomor kontaknya ya makasih dah menemani gua so i'm sorry if i'm not upload my beautiful cat video via handphone i usually upload my cat video short video by my phone via my phone ya gua gak bisa upload foto apa video kucing lucu gua via short sampai gua dapet hp baru nah terima kasih teman-teman di gua kita berjumpa lagi di video berikutnya gua pingin jam 6 nanti ada tower of fantasy gua mau rekam video tower of fantasy ya bye-bye-bye bii 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 bii